Intro Halo, sekarang coba perhatikan pada gambar berikut Bangun data tersebut terdiri dari trapezium dan juga persegi panjang Nah, dari sini ada beberapa ukuran yang diketahui Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah luas bangun data tersebut secara keseluruhan Jadi yang pertama kita lakukan adalah menentukan titik-titik sudut pada bangun data tersebut Kemudian kita mencari panjang sisi yang belum diketahui Lalu mencari luas trapezium dan juga persegi panjang Kemudian pada akhirnya kita menjumlahkan kedua luas tersebut Jadi yang pertama kita berikan titik-titik seperti ini A, B, C, D, E, F, G Oke Nah, dari sini kita bisa menemukan beberapa informasi Bahwasannya A, B sama dengan 12 cm C, D, 16 cm A, F sama dengan 16 cm D, E Ini D, E sama dengan F, G sama dengan 8 cm Kemudian E, F sama dengan D, G Yaitu 20 cm Nah, kita juga akan mencari sisi-sisi yang belum diketahui pada trapezium A, B, C, G Nah, pada trapezium A, B, C, G yang belum diketahui itu adalah ukuran C, G Nah, ukuran C, G ini bisa kita peroleh dari D, G kurang C, D D, G nya itu adalah 20 cm Kemudian C, D nya 16 cm Maka diperolehnya 20 kurang 16 yaitu 4 cm Kemudian kita mencari panjang dari garis A, G Nah, garis A, G ini Kita peroleh dari garis A, F Dikurangkan dengan garis G, F Nah, G, F nya tadi 8 ya A, F nya itu 16 cm Maka kita peroleh Panjang A, G adalah 16 cm Dikurang 8 cm Yaitu 8 cm Maka setelah kita menemukan sisi-sisi yang belum diketahui dari trapezium tersebut Maka kita akan mencari luas trapezium A, B, C, G Nah, formula untuk mencari luas trapezium A, B, C, G adalah Setengah dikali jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi Nah, jumlah sisi sejajar di trapezium itu adalah C, G dan juga A, B Maka setengah dikali 4 ditambah dengan 12 cm dikali dengan 8 Kita peroleh luasnya yaitu setengah kali 16 dikali 8 Dan luas yang pertama atau luas trapeziumnya sebesar 64 cm kuadrat Oke, nah Kemudian kita mencari luas persegi panjang Nah, luas persegi panjang formulanya adalah panjang kali lebar Maka disini panjangnya E, F dan lebarnya adalah D, E E, F nya 20 dan lebarnya dan D, E nya adalah 8 Maka luas untuk persegi panjang yaitu 20 kali 8 Atau 160 cm kuadrat Nah, setelah kita mendapatkan kedua luas tersebut Maka kita dengan mudah menentukan luas keseluruhan Berarti luas keseluruhannya adalah luas 1 ditambah dengan luas 2 Nah, luas satunya tadi adalah luas trapezium Yang kita peroleh sebesar 64 cm kuadrat Kemudian luas keduanya adalah luas persegi panjang Yaitu sebesar 160 cm kuadrat Nah, dari sini kita bisa peroleh bawasannya luas keseluruhannya Yaitu 224 cm kuadrat Terima kasih kerana menonton! sub indo by broth3rmax